Setelah kamu berhasil membuat tiga jenis laporan keuangan untuk partnership, sekarang kita lihat hubungannya antar laporan keuangan. Yang pertama di sini income statement ya, income statement itu kan menunjukkan kinerja perusahaan berupa labanya, berapa sih labanya net income-nya ini kan. Nah, net income ini nanti akan menjadi komponen untuk penyusun modal akhir. Ya kan di sini. Nih, jadi hubungan antara income statement dan statement of changes in equity adalah di sini. Net income adalah komponen penambah modal akhir ya, kalau dia net loss berarti pengurang modal akhir gitu. Nah, kemudian setelah dikurangi oleh withdrawal, ketemulah modal akhirnya ini, ini modal akhir. Nah, modal akhir ini nanti yang akan kita transfer ke statement of financial position, di mana equity dari masing-masing partner itu terlihat capital akhirnya masing-masing partner. Dan di sini terlihat total equity-nya. Gitu ya, jadi kira-kira kalian paham ya hubungan antara laporan keuangan yang sudah kalian buat. Oke, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.